Istilah al-sunnah wal-jamaah dinamakan juga dengan istilah Al-Ta'ifah al-Mansurah Golongan yang dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Rasulullah s.a.w. bersabda La tazalu min ummati Ummatun qa'imatun bi amrillah La yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum Hatta ya'tia amrullah wahum ala zalik Senantiasa ada segolongan dari umatku Yang selalu menegakkan perintah Allah Tidak akan mencelakai mereka orang yang tidak menolong mereka Dan orang yang menyelesaikan mereka sampai datang perintah Allah Artinya tidak akan mencelakai mereka orang yang tidak menolong Dan juga orang yang menyelesaikan mereka Sampai datang perintah Allah dan mereka tetap diatas demikian Ini Al-Ta'ifah al-Mansurah Golongan yang ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Ta'ifah al-Mansurah akan tetap ada Al-Ta'ifah al-Mansurah Golongan yang ditolong oleh Allah ini akan tetap ada Dan nanti Al-Ta'ifah al-Mansurah inilah yang menghadapi Orang-orang Yahudi dan mereka yang akan membunuh orang-orang Yahudi Jadi kalau kita lihat sekarang ini Bahwa Yahudi Menyerang kaum muslimin Kemudian Menyerbu Negeri-negeri kaum muslimin Membunuh kaum muslimin Dan sampai hari ini belum ada yang bisa menghadapi mereka Sampai hari ini Sepanjang sejarah yang bisa menghadapi orang-orang Yahudi adalah Rasulullah dan sahabatnya Sepanjang sejarah Yang bisa mengalahkan Yahudi adalah Rasulullah dan para sahabatnya Maka orang-orang Yahudi ini akan dikalahkan juga Oleh siapa? Oleh orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan sahabatnya Jadi orang yang mengikuti Rasulullah dan mana sahabat Maka mereka akan bisa mengalahkan orang Yahudi Selama mereka tidak mengikuti Rasulullah Dan tidak mengikuti mana sahabat Mereka tidak akan bisa mengalahkan Yahudi Makanya Rasulullah menyebutkan kepada para sahabat Ridwanullah Sungguh kalian sungguh-sungguh akan memerangi Yahudi Rasulullah mensabdakan kepada sahabat Sedangkan sahabat sudah meninggal Dan hadis ini berlaku sampai hari kiamat Kalian akan membunuh orang-orang Yahudi Kalian akan memerangi orang-orang Yahudi Berarti bagaimana? Hadis ini berlaku untuk siapa? Untuk orang yang mengikuti Rasulullah dan sahabatnya Kalau umat Islam mengikuti Rasulullah dan sahabatnya Maka mereka akan bisa mengalahkan orang Yahudi Kalau kita lihat sekarang Mereka membabi buta Dan menyerang kaum muslimin Orang-orang Palestine dan Lublan Itu dihancurkan oleh mereka Diperangi, diserang Kemudian fatwa para ulama menjelaskan Agar seluruh umat Islam Juga terutama untuk di Palestine dan Lebanon Agar kembali Kembali kepada akidah yang benar Kembali kepada Quran dan sunnah Diajak kembali Himbawan para ulama Mengajak mereka kembali Seluruhnya kembali kepada Al-Quran dan sunnah Kewajiban kita bagaimana? Kewajiban kita sebagai umat Islam Menolong kaum muslimin Wajib menolong kaum muslimin Karena mereka muslimin Apakah yang di Lebanon atau di Palestine Mereka muslimin Kewajiban kita membantu dengan materi Kemudian mendoakan mereka Adapun Hezbollah adalah syia Hezbollah syia Sudah menyempal Dari akidah, lusunah, jamah Menyempal dari pemahaman Islam yang benar Tapi kaum muslimin Rakyat sipil yang menjadi korban Adalah muslimin Kalau muslimin bagaimana? Kewajiban kita sebagai seorang muslim Membantu mereka Menolong mereka Mendoakan mereka Mendoakan mereka Tapi tetap Semua dihimbau Untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah Kepada akidah yang benar Jangan mereka berbuat syirik kepada Allah Jangan mereka berbuat bida'ah Itu himbawan para ulama Jadi kita kembali Al-Ta'ifah al-Mansurah Nanti mereka akan Melawan orang-orang Yahudi Tentang kapan waktunya Kita tidak tahu Tapi akan tetap ada Al-Ta'ifah al-Mansurah Dan nanti juga Umat Islam ini akan dipimpin oleh Imam Mahdi Dari keturunan Fatimah Yang namanya sama seperti namanya Rasulullah Yaitu Muhammad bin Abdullah Dan ketika nanti Nabi Isa turun Kemuka bumi ini Maka yang menjadi imam Adalah Muhammad bin Abdullah Iman Mahdi Ketika Nabi Isa disuruh Untuk menjadi imam Nabi Isa tidak mau Kata Nabi Isa Al-Quran Imamukum Minkum Takrimatallahi Ala hadihil umma Imam itu dari kalian Karena kemuliaan Allah Atas umat Islam ini Kemudian Nabi Isa Al-Quran Membunuh Tokohnya Yahudi Pemimpinnya Yahudi Yaitu Dajjal Nanti Nabi Isa akan bunuh Dajjal Di Bablut Di Palestine Kemudian setelah itu Umat Islam membunuh orang-orang Yahudi Orang Yahudi Bersembunyi Dimana saja Itu akan dibunuh oleh umat Islam Apakah dibawah Apakah dibalik batu Dibalik pohon Semua batu dan pohon akan mengatakan Wahai orang mu'min Dibalik saya adalah orang Yahudi Kamu bunuh Semua batu akan mengatakan demikian Semua pohon akan mengatakan demikian Kecuali pohon Gorkad Karena mereka adalah Karena Gorkad itu pohon Yahudi Kata Rasulullah S.A.W Jadi Attaifah Al-Mansurah Golongan yang selamat ini Mereka Akan dimenangkan oleh Allah S.W.T Tapi tetap Attaifah Al-Mansurah Golongan yang selamat ini Golongan yang ditolong oleh Allah Yang mereka berpegang kepada Al-Quran Wa sunnah Al-Fahmi Salaf Selamat menikmati Selamat menikmati